Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Vivi Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar di bab 6 tetap di satu titik Kalau pertemuan yang lalu Bu Guru mengajak kalian ke Papua Kemudian ke Sumba Kali ini di satu titik di wilayah Indonesia Bu Guru akan mengajak kalian ke Merapi Yaitu yang ada di Jawa Tengah Kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita anak-anak Merapi Nah Awal pembelajaran sudah disajikan sebuah istilah baru Unsur intrinsik Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen Cerpen itu adalah cerita pendek Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra Komponen-komponen untuk unsur intrinsik Antara lain ada tema Tema itu ide dasar ceritanya Kemudian ada tokoh Tokoh itu orang yang berperan dalam cerita Ada tiga jenis karakter peran Yang pertama protagonis Itu adalah peran yang tokoh yang baik Antagonis itu tokoh yang tidak baik atau biasanya jahat ya Kemudian tritagonis ini tokoh yang netral Tidak berpihak pada tokoh protagonis atau antagonis Yang ketiga Komponen yang ketiga adalah alur atau plot Alur itu jalan cerita atau peristiwa yang terjadi Dalam suatu cerita itu ada alur maju Dimana menceritakan mulai dari misalnya dari kecil sampai dewasa Kemudian ada alur mundur Dimana menceritakan suatu pengalaman Mulai dari masa depan Kemudian mengingat kembali masa lalunya Jadi misalnya seseorang telah dewasa Diawali dengan seorang yang dewasa Kemudian mengingat kembali masa kecilnya Itu adalah alur mundur Kemudian ada pula yang alur maju dan mundur Dimulai dari masa kecil Kemudian masa dewasanya Kembali lagi ke mengingat kembali ke masa kecil Itu contoh alur Komponen yang keempat adalah latar Latar disini menerangkan tentang tempat dan waktu kejadian Kemudian yang kelima adalah gaya bahasa Gaya bahasa disebut dengan majas Kalian yang kemarin sudah mengerti tentang majas personifikasi Dalam puisi ya Dalam suatu cerita juga ada majas Sekadang majas yang melebih-lebihkan atau hiperbola Ada juga majas personifikasi Ada metafora Nah majas ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Tepatnya kita akan membahas majas metafora Kemudian yang terakhir Komponen yang terakhir adalah amanat Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita Nah kali ini Bukuru akan menampilkan sebuah cerita Cerita yang berhubungan dengan anak-anak merapi Kalian simak baik-baik karena dalam cerita ini nanti akan berhubungan dengan tugas kalian Kita baca ya Anak-anak merapi Langit masih semburat merah Hawa dingin masih menggigit tulang Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket Semoga merapinya baik-baik saja Umam, Panji Anak-anak ini tinggal di lereng gunung merapi Beberapa tahun lalu Wadus Gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia Wadus Gembel membabi buta Menghanguskan apa saja yang dilaluinya Seluruh penduduk desa harus mengungsi sampai kondisi membaik kembali Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia Letaknya di antara Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Ketinggiannya mencapai 2930 mdpl Atau meter di atas pemukaan laut Sejak tahun 1548 Gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal Yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai Wadus Gembel Karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel alias domba Kata bapakku Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini Kalau Merapi akan meletus Kita sebaiknya menyingkir sebentar Abu dan lava yang dikeluarkan itu Baik untuk menyeburkan tanah Ratna angkat bicara Iya imbu Hyono Buktinya sekarang sawah dan kebun kita makin subur Tapi kalau meletus lagi Menakutkan sekali Gara-gara Wadus Gembel itu Si Blendung meninggal Mendung menyelimuti wajah Panji Ketika ia teringat sapi kesayangannya Ratna dan Hyono ikut sedih Tetapi tertawa mendengar Panji Mengucapkan kata meninggal Untuk sapinya Mereka meminta Panji Berlapang dada menerima kenyataan itu Bekas aliran lava Merapi Malah menjadi pemikat wisatawan ya Pamanku sering mengantar mereka Dengan jeep ujar Yono Aku belum pernah naik jeep Kapan-kapan ajak aku ya Ratna memohon kepada Yono Dia sedikit iri Banyak wisatawan datang ke Merapi Untuk bertualang naik jeep Menyusuri gunung Merapi Nanti aku bilang pamanku Biar kita bertiga Diajak berkeliling Merapi Naik jeep Janji Yono Ratna dan Panji bersorak Panji sudah melupakan si Blendung Gara-gara janji Yono Kita terlambat Yono mengejutkan kedua temannya Mendengar itu mereka berlarian Menuju sekolah Cerita ini ditulis oleh Be Prianti Aktivitas vulkanik Merapi Terus dipantau sejumlah pusko gempa Meski sering mengularkan asap Merapi dibuka untuk wisatawan Wisatawan diajak menelusuri Bekas aliran lahar yang sudah mendingin Nah ini adalah salah satu cerpen Yang ditulis oleh Be Prianti Di dalam cerpen ini ada unsur-unsur intrinsiknya Sebelum kita menganalisis unsur-unsur intrinsik Bu Guru akan memberikan pertanyaan dulu Mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Kenapa ya? Ya karena kata meninggal itu tidak digunakan oleh hewan Jadi apa kata yang lebih tepat untuk pengganti kata meninggal dalam kalimat panji? Betul sekali Mati Untuk hewan adalah mati Di antara tiga tokoh tadi Tokohnya ada siapa saja tadi ya Tokoh ini termasuk unsur intrinsik Tadi ada Ratna Yono Dan Panji Ada tiga anak tokohnya Ada satu tokoh yang mengalami perubahan perasaan Semula dia bersedih kemudian gembira Siapakah dia? Ya Panji Panji awalnya bersedih karena sapinya meninggal Dia ingat kalau si gemblung itu meninggal Kata Panji Dia mengungkapkan dengan kalimat meninggal Tapi seharusnya dengan kata mati ya Dia bersedih karena sapinya mati Kemudian dia mengalami perubahan perasaan menjadi senang karena janji Yono Yono akan mengajak Ratna dan Panji untuk berkeliling naik bis Ya perubahan perasaan itu dari Maaf naik jeep ya Perubahan perasaan itu dari sedih menjadi senang karena sesuatu hal Nah tugas kalian yang pertama Silakan Identifikasi dari cerita tadi Anak-anak Merapi Temanya apa Tokohnya siapa saja Tadi sudah guru sebutkan ya di depan Kemudian alurnya bagaimana Latarnya Apa ada gaya bahasa atau majasnya di dalamnya Dan amanatnya apa Itu adalah tugas yang pertama Sedangkan tugas yang kedua Perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada bacaan tersebut Nah gunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi teka-teki silang Agar kalian makin memahami maknanya Pada kata yang disorot kuning tiap slide-nya Bu guru beri keterangan KBBI Jika kalian masih kurang jelas Silakan diulangi kembali Untuk bacaannya Ada yang di bawah dan ada yang di pojok Untuk arti dari kata yang disorot kuning Tugas yang terakhir Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri dari 4 atau 5 orang Kemudian diskusikan tentang gunung berapi Setelah itu temukan informasinya Kalian bisa mencari informasi di perpus atau di internet Lalu buatlah poster yang menunjukkan bagian-bagian gunung berapi Serta penjelasannya Jangan lupa untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti Baik melalui video atau langsung di depan bapak atau ibu guru Sepertinya tugas kalian hari ini agak banyak ya Tiga tugas Selamat mengerjakan Selamat untuk belajar Jangan lupa meskipun tugasnya menumpuk Kalian harus tetap semangat dan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!